Halo, kembali lagi di channel Stray Wonderer. Di segmen art pertama ini, salah seorang artis kami akan menggambar tokoh yang dikenal dengan lukisan surrealismenya. Dan beliau adalah Salvador Dali. Salvador Dali adalah salah seorang seniman lukis bergaya surrealisme yang paling banyak dikenal. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah lukisan berjudul The Persistence of Memory yang menampilkan gambar jam yang seolah meleleh dengan latar pemandangan Padang Tandus. Di antara para seniman surrealis, Salvador Dali bisa dikatakan salah satu yang paling dikenal bersama dengan Pablo Picasso, juga René Maguid. Salvador Dali lahir di Vigérez, Spanyol pada 11 Mei 1904 dengan nama Salvador Velivega Quinto Dali Dominique. Semasa kecil, Dali tinggal bersama seorang ayah dan ibu di kediaman keluarga mereka di dekat perbatasan Perancis. Sejak kecil, Dali telah menunjukkan bakat seninya. Ia sering membuat gambar yang rumit untuk anak seusianya. Dari sinilah, kedua orang tua Dali membangun sebuah studio untuk putra mereka sebelum dia memasuki sekolah seni. Dan pada tahun 1916, Dali dimasukkan ke sekolah menggambar di Collegio de Hermanos Maristas dan sebuah institut di Vigérez, Spanyol. Tahun 1921, Dali menghadapi cobaan hidup pertamanya dengan meninggalnya sang ibu, Felipa Karakanker Payudara. Kematian sang ibu membuat Dali sangat kehilangan. Sementara, sang ayah menikah lagi dengan saudara perempuan mendiang istrinya. Hal itu membuat hubungannya dengan sang ayah merenggang. Tahun 1922, Dali mendaptar ke sekolah seni, Akademia de San Fernando di Madrid. Dia tinggal di asrama sekolah dan mulai memasuki tingkat keeksentrikan yang baru dengan pakaian bergaya Inggris estetis dan memelihara rambut panjang serta cambang. Pada tahun 1923, Dali dihukum skors dari Akademi karena mengkritik gurunya dan diduga memulai kerusuan di antara siswa karena pemilihan guru besar. Dia juga sempat ditahan dan dipenjara di Gerona karena diduga mendukung gerakan separatis meski pada kenyataannya Dali sangat apatis terhadap politik. Dali kembali ke Akademi pada 1926, namun tak lama kemudian dikeluarkan karena komentarnya yang menyebut tidak ada guru di Akademi yang cukup kompeten untuk memerisa hasil ujiannya. Selama masa sekolah di Madrid ini, Dali mulai mengeksplorasi berbagai bentuk seni termasuk karya pelukis klasik seperti Raphael dan Bronzino. Pada masa ini, dia juga terinspirasi oleh Diego Velazquez untuk gaya kumisnya yang khas. Antara tahun 1926 hingga 1929, Dali beberapa kali melakukan perjalanan ke Paris di mana dia bertemu dengan para seniman lukis termasuk Pablo Picasso yang sangat dihormatinya. Banyak karya Dali pada masa ini yang dipengaruhi Picasso. Dia juga bertemu dengan Juan Miro, seorang pelukis dan pematung asal Spanyol, seorang penyair Paul Ellard, seorang pelukis René Magritte yang memperkenalkan Dali pada surrealisme. Kontribusi utama Dali terhadap gerakan surrealis adalah apa yang disebutnya metode paranoia critical, latihan mental untuk mengakses alam bawah sadar untuk meningkatkan kreativitas artistik. Tahun 1629, Salvador Dali memperluas eksplorasi artistiknya ke dunia film ketika ia berkolaborasi dengan Louis Banyuel dalam dua karya film yang berjudul Ancient and the Low dan Last Door atau The Golden Age pada tahun 1930. Seni Dali muncul beberapa tahun kemudian di film lain, yakni dalam karya Alfred Hitchcock berjudul Spellbound pada tahun 1945. Agustus 1929, Dali bertemu dengan Elena Dmitryvna Diokonova, seorang imigran Rusia yang berusia 10 tahun lebih tua. Saat itu, Diokonova adalah istri dari penulis surrealis Paul Ellard. Namun, karena hubungannya dengan Dali, Diokonova meninggalkan Edward untuk bisa menikah dengan Dali. Dikenal juga sebagai Gala, Diokonova adalah sumber inspirasi bagi Dali. Dia membantu menyeimbangkan antara kehidupan kreatif dengan kehidupan nyata Dali. Karena dengan ekspresi dan fantasi liarnya, Dali tidak mampu berurusan dengan sisi bisnis seorang seniman. Dan disinilah, Gala mengurus masalah hukum dan keuangannya, Dan menegosiasikan kontrak dan pameran. Keduanya menikah dalam upacara sepil pada tahun 1934. Pada tahun 1930-an, Salvador Dali telah mulai dikenal sebagai tokoh gerakan surrealis. Pada masa ini, Dali menghasilkan salah satu lukisannya yang paling terkenal, Dan mungkin menjadi karya surrealis yang paling terkenal, Yakni, The Persistence of Memory. Selama Perang Dunia Kedua, Dali dan istrinya pindah ke Amerika Serikat, Dan menetap di sana hingga 1948. Mereka kemudian kembali pindah ke Catalonia. Ini adalah masa-masa penting bagi Dali. Museum Seni Modern Metropolitan di New York, Memberinya kesempatan untuk menggelar pameran retrospektif sendiri pada tahun 1941. Dan pada tahun 1942, Otobiografinya yang berjudul The Secret Life of Salvador Dali dirilis. Selama sekitar 15 tahun setelahnya, Dali melukis serangkaian 19 karya kanpas besar, Yang mencakup tema ilmiah, Sejarah, Hingga agama, Yang disebutnya sebagai periode Misticisme Nuklir. Antara tahun 1960-1974, Dali mendedikasikan sebagian besar waktunya, Untuk mendirikan museum teater Dali di Figueres. Bangunan museum itu dulunya merupakan teater daerah, Tempat Dali pernah menggelar pameran publik, Pertamanya di usia 14 tahun. Museum teater Dali resmi dibuka pada 1974. Bangunan museum yang terbentuk dari reruntuhan bangunan lama, Yang hancur akibat perang dibuat berdasarkan salah satu desain Dali, Dan disebut sebagai struktur surrealis terbesar di dunia. Pada tahun 1980, Dali terpaksa pensiun dari melukis, Karena gangguan motorik yang menyebabkan getaran permanen dan kelemahan di tangannya. Tidak lagi bisa memegang kuas, Dia kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang paling dikenalnya. Lebih banyak tragedi melanda pada tahun 1982, Ketika istri tercinta Dali, Gala meninggal dunia. Kedua peristiwa itu membuatnya depresi berat. Ia kemudian pindah ke football, Di sebuah kastil yang dibeli dan direnovasi untuk Gala. Mungkin untuk bersembunyi dari publik, Atau beberapa berspekulasi untuk mati. Pada tahun 1984, Dali mengalami luka bakar sangat parah. Karena luka-lukanya, Ia harus menggunakan kursi roda. Teman-teman, pelanggan dan sesama seniman menyelamatkannya dari kastil Dan mengembalikannya ke Figueres. Membuatnya nyaman di museum teater. Hingga pada tanggal 23 Januari 1989, Dali meninggal akibat serangan jantung di usia 84 di kota kelahirannya. Oke, itu tadi beberapa hal yang mungkin kalian perlu tahu tentang Salvador Dali. Untuk selanjutnya, silakan menikmati hasil karya dari artis kami. Dan sampai ketemu di episode Wonder Art selanjutnya.